Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian Mari kita renungkan kebenaran berikut ini Ketika Tuhan mengutus para muridnya Untuk menjadikan semua bangsa muridnya Banyak orang mengerti itu hanya untuk murid Kristus Itu hanya untuk penginjil Pak Itu hanya untuk hamba-hamba Tuhan Pendeta maksudnya Padahal semua orang adalah hamba Tuhan Tidak hanya pendeta Semua orang sudah ditebusnya Jadi harus jadi hambanya Menginjil tidak harus diartikan kita pergi ke ujung bumi Lalu berkotbah Injil dalam segala kegiatan Dalam mengabarkan Atau membagikan kebenaran firman Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Saudara sekalian Meskipun tidak aktif di gereja sebagai pengurus Atau pembicara atau pengkotbah Tetap bisa menginjil Yaitu dengan cara Membagikan firman kebenaran Hari ini kita semua beruntung Sebab teknologi sudah demikian maju Sehingga kita bisa membagi Hanya dengan menggunakan handphone saja Marilah Bapak Ibu saya ingatkan Mari aktif Dalam penginjilan Dalam menyelamatkan dunia yang gelap ini Dengan cara apa Jika Bapak Ibu mendengar renungan ini Coba dibagikan ke Saudara-saudara Ke teman-teman Kalau Bapak Ibu mendengar ada khotbah yang memberkati Yang Alkitabiah Bapak Ibu bisa bagikan melalui Pesan singkat Atau melalui WA hari ini Atau melalui Akun sosial media Bapak Ibu Facebook Instagram Dan lain-lain Ada banyak cara membagikan Sesuatu yang sangat baik Kabar baik Jadi jangan kalau menerima Berita sensasional Atau hoax Cepat-cepat dibagikan Di forward Jangan Kalau mendengar sesuatu yang tidak baik Jangan dibagikan Tapi kalau mendengar kebenaran Cepat-cepat dibagikan Jangan kita sendiri yang mendengar Supaya kita memberkati banyak orang juga Demikian Jadi Hanya diperlukan waktu Beberapa detik saja Untuk Untuk Men-sharingkan Apa yang Bapak Ibu dengar ini Dan juga khotbah-khotbah yang Bapak Ibu temui Dirasa baik Di samping itu juga Bapak Ibu Kalau ada Berkat Bisa membagikan berkat juga Kepada sesama Ya Mari kita aktif Sebagai hamba Tuhan Semua kita adalah hamba Tuhan Jemaat pun adalah hamba Tuhan Orang awam pun adalah hamba Tuhan Mari kita kerjakan Bagian kita Jangan kita pasif Amin ya Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati Amin Terima kasih telah menonton